Pemirsa lautan sampah di Teluk Jakarta menjadi sorotan 9 ton lautan sampah limbah rumah tangga menumpuk di Teluk Jakarta muara angke. Air laut dan ekosistemnya pun menjadi tercemar, kurangnya kesadaran warga membuang sampah di sungai, serta 13 muara sungai di Jakarta bermuara ke laut, semakin membuat kawasan Teluk Jakarta tercemar. Sudah bersama kami di studio ada Ali Maulana Hakim, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendiskusikan mengenai hal ini. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mas. Pak Ali kalau kita cermati, saya sudah sampaikan di paket sebelumnya ya, bahwa salah satu penyebab kemudian kenapa ada begitu banyak sampah di Teluk Jakarta itu karenanya ada angin barat. Tapi Pak Ali, kenapa kok sedemikian banyak? Ada 9 ton di sana berkumpul, kenapa bisa begitu banyak Pak Ali? Ya, sebenarnya ada 1000 meter kubik di sana ya. Ini akumulasi dari 13 sungai, kita kan mengarah ke 9 muara. Secara prinsip teknis itu kita sudah cukup bersih, tapi pasti ada yang lolos ya. Tidak 100% lolos bersih ke laut. Tapi kita juga punya tetangga dari Bekasi, dari Tanggerang ya, yang juga semua mengarah ke sana. Nah, ada fenomena angin barat namanya, itu juga kadang-kadang sampah dari Lampung, dari mana, itu ke kita. Ke Pulau-Kepulauan Seribu. Semua berkembul di Teluk Jakarta itu? Ke Pulau-Kepulauan Seribu dan ke Teluk Jakarta. Terutama pada saat fenomena itu, kadang-kadang air pasang dan ini nyangkut di mangrove-manggrove kita, walaupun kita sudah jaga. Nah, yang kemarin yang di Muar Angke itu, itu sebenarnya juga kayaknya bekas tambak ya. Karena ada cerucuk bambu, sehingga sampah terperangkap di sana, akumulasi. Kita punya program rutin, kita sering juga di awal tahun Januari, Februari, kemarin kita juga bersihkan kawasan Aboretru, mangrove, yang menyangkut di akar-akar hutan bakal. Tapi Pak Ali, itu asal-muasal sampah itu dari mana? Itu kan sampah rumah tangga ya. Ini apakah karena memang warga yang membuang sampah ke sungai, kalau kemudian masuk ke Teluk Jakarta setelah melalui angin barat, atau apa? Ya, ini saya sih perkirakan pasti seperti biasa ya, warga buang sampah sembarangan, mungkin di halaman rumah, terbawa air di saluran, saluran kekali, sungai, sungai terbawa ke laut. Dan hal seperti ini memang harus masyarakat tahu bahwa ini membahayakan. Ternyata sampah yang sedikit itu, setelah terkumpul sampai ke laut ini membahayakan biota laut mungkin, dan kawasan ekosistem di mangrove. Baik, Pak Ali, saya akan sampaikan dulu mengenai grafik bagaimana hubungan Indonesia dengan sampah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Ali, dari data-data yang telah kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang dalam mengelola sampah. Nah, ini berarti kan akan berulang. Nah, ini bagaimana kemudian nanti ke depannya? Kalau nanti masalah sampah ini akan terus berulang, berulang, karena mungkin pengelolaan sampah kita belum maksimal. Begini mas, jadi kita tidak hanya membersihkan, itu bahasa yang given, pasrah. Kita berharap masyarakat merubah, merubah kebiasaan, merubah etitudenya terhadap perlakuan yang terhadap sampah. Sampah itu menjadi tanggung jawab setiap manusia, setiap orang. Dan cara menanganan juga kita harus bergabung antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Jadi kita semua harus bergerak. Kita harus sadar bahwa sampah ini sudah membahayakan. Sama tabiat masyarakat belum berubah, ya berubah ini pasti akan berulang begitu ya Pak Ali. Tapi ini dampak dari begitu banyak sampah yang berkumpul di muar angke itu terhadap ekosistemnya seperti apa sih Pak? Pasti mengganggu dan berbahaya. Oleh karena itu kita segera hari ini juga kita segera masuk alat berat ke sana ya. Karena di sana itu ada konservasi juga hutan mangrove. Jadi kita harus hati-hati penanganan sampah di sana, lokasi cukup sulit. Jadi kita gunakan perahu, kita sekarang nanti pasang ponton. Dan ada alat berat MPB, kita ke sana, tenaga manual kayaknya kurang maksimal, agak lama. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita bisa tentaskan dan kita bisa tanam langsung dengan pohon-pohon mangrove bakau ya. Kita sudah koordinasi dengan komunitas dan ini sudah perintah langsung dari gubernur dan pakil gubernur. Koordinasi dengan wali kota, semua dan komunitas dan masyarakat di sana kita akan adakan penanam pohon. Ini kan masih berlangsung ya sekarang ini masih banyak sampah yang berkumpul. Dan kira-kira butuh berapa hari nih Pak Ali untuk membersihkan? Kita bisa prediksi nanti kalau alat berat kita masuk. Yang sulit itu adalah pengangkutan sampahnya ke lokasi truk kita. Kan itu harus dibawa lagi pakai perahu dan ponton kita akan buat dermaga apung di sana. Kita akan bawa ke Morangke. Kemungkinan dalam minggu ini selesai semua. Baik, tapi kemudian ini langkah jangka panjangnya nih ya Pak Ali. Ini kita harus mulai berbicara jangka panjang karena kalau terus melakukan hal yang sama akan terus berulang. Nah ini jangka panjang di pemerintah provinsi seperti apa langkah kedepannya nih? Khusus untuk kawasan Teluk Jakarta ya. Teluk Jakarta ini memang fenomennya seperti saya tebut tadi sampai bisa dari beberapa sungai maupun dari kepulauan yang terbawa dari Lampung seperti itu. Kita juga nanti akan jaga beberapa kawasan konservasi dari mangrove ini dengan jaring. Pak Gubernur sudah perintahkan itu supaya tidak masuk ke sela-sela akar-akarnya mereka. Dan kita akan rutin sekali untuk pembersihan-pembersihan sampah di sana dengan memonitornya secara rutin. Baik, Pak Ali terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Kita akan cermati semoga saja kemudian pengangkutan sampah berjalan dengan maksimal dan kemudian sampah tidak lagi berkumpul di Teluk Jakarta. Terima kasih.